Miss Worldwide, let's celebrate Sore-sore gini sih, enaknya minum teh ya guys Eh eh, liat teh celupnya deh, bisa jadi ban utama percobaan guys Alatnya, sederhana aja tuh, teh celup dan korek api Potong bagian ujung teh celup, dan kosongkan isinya Setelah itu, letakkan di meja seperti ini Lalu kita bakar, dan coba kita tanya adik-adik ini Apa yang akan terjadi ya? Kertas itu akan melayang, terbang Karena panas itu udara tercampur, itu akan ban Karena teh celup itu juga terbuat dari kertas luarnya Dan kertas kalau dibakar jadi karbon Dan karbon itu karena udara yang ada di sekitarnya Akan terbang Dan setelah terbang menjadi abu dan turun lagi Udara yang ada di luar, itu kertas teh celupnya Itu tuh bercampur dengan udara yang ada di dalam Dalam tabung teh celupnya itu Nah itu kan ada apinya, kalau nanti apinya itu bakar udara yang dicampur itu Nanti bisa terbang Jawabannya bervariasi nih guys Tapi mana yang benar ya? Yuk dicek lagi Iya, ternyata gak terjadi apa-apa guys Alias percobaan gagal Eits, tapi tunggu dulu Jangan mudah menyerah Coba kita ganti teh celupnya dengan yang lebih panjang Lakukan seperti tadi Kosongkan isi teh celup dan bakar ujungnya Sekarang kita akan coba bakar dia Sekarang kita lihat apa yang terjadi Horey Ternyata berhasil guys Hehehe Makanya Jangan cepat menyerah ya guys Keberhasilan nanti para pekerja keras Hehehe Kira-kira Apa ya penjelasan ilmiahnya? Yuk kita dengerin Pak Budi Di dalam kotak teh itu Dalam apa, dalam sendernya itu kan ada udara Lalu kemudian kita bakar artinya apa? Berarti suhu udara yang ada di dalam rongga tadi Itu akan berbeda dengan suhu udara yang ada di luar gitu kan Sehingga Udah di luar Lebih tinggi tekanannya dibandingkan dengan udara yang di dalam Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia sudah habis Maka udara yang di luar ini akan mendorong dia naik ke atas Ingat dia terbang Teh celup yang kita letakkan akan membentuk semacam tabung ya guys Nah, saat dibakar Ada perbedaan tekanan dan suhu yang terjadi Di dalam dan di luar teh celup Perbedaan inilah yang membuat teh celup bisa terbang saat terbakar habis guys Berhasil atau tidaknya percobaan ini Juga bergantung pada pemilihan teh celupnya ya guys Teh celup yang terlalu pendek Tidak akan cukup waktu dan tekanan untuk terbang Jadi pastikan memilih teh celup yang panjang ya Ayo, siapa yang mau coba? Eits, tapi gantian ya Jangan rebutan